Setelah sidang perdana terdakwa peristan agama mantan Menpora Roy Suryo digelar di panggilan negeri Jakarta Barat. Sidang perdana mengagetakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Pendutut Umum, Roy Suryo dihadirkan secara daring. Jaksa Pendutut Umum mendakwa Roy Suryo dengan 3 pasal berlapis terkait pelanggaran Undang-Undang ITE dan KUHP mengenai penodaan agama. Kuasa hukum Roy Suryo melaporkan Jaksa Pendutut Umum ke Komisi Kejaksaan karena tidak memberikan berkas perkara yang dilimpahkan Jaksa ke pengadilan negeri Jakarta Barat. Kuasa hukum menilai dakwaan terhadap Roy Suryo bermasalah karena mereka tidak menerima berkas perkara. Kita tidak banyak muluk-muluk, kita hanya menginginkan berkas perkara Roy Suryo diberikan kepada kita. Apa yang mereka takutkan kalau memang tidak ada yang bermasalah di situ dalam penuntutan? Berarti penuntutan terhadap Roy Suryo ini bermasalah, itu saja. Baik dari tim saya maupun dari ketua tim telah bersurat, telah secara lisan juga, tapi hasilnya tidak ada. 22 Juli lalu, polisi menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka penistahan agama dengan sangkaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Roy ditetapkan tersangka karena menyebarkan Mimstu Pacan di Borobudur yang menyerupai wajah Presiden Jokowi. Roy ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat hingga Sinang Perdana hari ini. Lebih lengkap kita bergabung dengan Jurnalis Kompas TV, ada Putri Oktaviani di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selamat petang Putri, bagaimana jalannya Sinang Perdana Roy Suryo? Bagaimana dakwaan Jaksa? Ya, sahabatai dan juga saudara, untuk Sinang Perdana yang hari ini diikuti oleh mantan memperoleh Roy Suryo, tadi sudah selesai sekitar pukul setengah tiga sore, dan tadi memang Roy Suryo didakwa dengan pasal berlapis, diantaranya adalah pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian, karena diduga memang unggahan Roy Suryo ini bisa memicu rasa benci maupun juga permusuhan antara individu. Kemudian yang kedua, ia juga didakwa dengan terjerat undang-undang ITE, dan yang ketiga adalah pasal 156 A, KUHP tentang penodaan agama. Dan benar sekali, tadi dalam perjalanan Sinang memang ada keberatan yang disampaikan oleh pihak dari avokat dari Roy Suryo, yang pertama adalah soal merasa bahwa Roy Suryo ini bukanlah pengunggah pertama, jadi memang merasa keberatan bahwa yang disampaikan atau yang didakwakan ini tidak sesuai dengan fakta. Karena memang Roy Suryo hanya melakukan repost atau pengunggahan kembali atas foto editan Mimstu Pacan di Borobudur, jadi memang ada akun yang memang diduga menjadi yang pertama kali mengedit maupun juga mengunggah di Twitter. Kemudian yang kedua adalah pihak pasal kum Roy Suryo ini menganggap jaksa penuntut umum terlalu terburu-buru dalam menyusun dakwaan. Terkait dengan hal ini, Ibrahim dan juga saudara, kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari jaksa penuntut umum, yakni Tri Anggoro Mukti berikut ini. Kita mendakwakan Pak Roy Suryo dalam bentuk dakwaan alternatif. Yang dakwaan pertama, sebagaimana teman-teman mendengar tadi, yang dakwaan pertama itu pasal 28N2, juntuh pasal 45A Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atau kedua, dakwaan kedua itu pasal 156A Undang-Undang Hukum Pidana. Atau ketiga, pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Roy Suryo sempat melaporkan jasa penuntut umum ini kepada Komisi Kejaksaan karena dianggap berkas atau salinan berkas perkaranya ini tidak diberikan kepada tim advokasi dari Roy Suryo. Dan ini dianggap melanggar hukum acara pidana. Dan Roy Suryo ini, Ibrahim dan juga saudara, ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama pada tanggal 22 Juli lalu, di mana Roy Suryo ini sempat mengunggah sentilan Mimstupa Candi Borobudur yang diedit sedemikian rupa, menyerupai Presiden Joko Widodo yang ia akui ini sebagai respon atas naiknya harga tiket Candi Borobudur pada tanggal 10 Juni lalu mengunggahannya. Dan ini kemudian ramai, sempat Roy Suryo juga meminta maaf dan kemudian menghapus postingan tersebut. Namun ini tidak serta-merta menyelesaikan perkara, namun ada dua pihak yang melaporkan Roy Suryo, yakni ada Kuryawa Santoso dan juga Kevin Hu, yang akhirnya proses hukumnya saat ini harus dijalani oleh Roy Suryo. Selama masa penyusunan berkas dakwaan ini, Roy Suryo ditahan di Rutan Salemba, dan rencananya pada Rabu pekan depan ini akan dilanjutkan kembali persidangannya dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari pihak terdakwa. Ibrahim. Kita nantikan bagaimana eksepsi yang disampaikan Roy Suryo di sidang berikutnya. Terima kasih Putri Oktaviani untuk kelaporan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.